Sejak beberapa tahun terakhir, media sosial digemparkan dengan berbagai kejadian tentang penyalahgunaan foto oleh Oknum yang menyeret nama artis. Seringkali Oknum tak bertanggung jawab menggunakan foto artis ataupun anggota keluarganya, seperti foto sang buah hati untuk mengeruk keuntungan pribadi. Foto-foto yang niatnya diunggah di laman media sosial untuk dijadikan sebagai album foto agar sang anak dapat melihat masa kecilnya ketika dewasa nanti, nyatanya justru disalahgunakan oleh beberapa Oknum yang tak bertanggung jawab. Yang lebih parah lagi, foto tersebut terkadang digunakan untuk melakukan penipuan. Wajar saja jika sejumlah artis yang menjadi korban merasa marah. Mereka pun teragu melaporkan ke pihak berwajib dengan tujuan memberikan efek jera kepada para pelaku. Dan berikut adalah artis yang foto anaknya disalahgunakan untuk tujuan negatif. Selain adik perempuan Raffi, Syahna Sadika, foto Putri Ruben Onsu, Thalia Putri Onsu, juga pernah digunakan dalam akun Instagram penjualan bayi pada tahun 2015 silam. Parahnya lagi, dalam akun tersebut tertulis harga bayi yang dijual berkisar antara 1 miliar hingga 20 miliar rupiah. Mengetahui hal tersebut, Ruben dan Sarawendah pun merasa terusik dan geram. Pasalnya perjuangan pasangan artis yang menikah pada 22 Oktober 2013 itu untuk memiliki bayi tidaklah mudah. Sang istri Sarawendah sempat mengalami keguguran dua kali sebelum akhirnya mendapatkan putri pertamanya yang diberi nama Thalia. Tak terima foto putrinya diperlakukan seperti itu, Ruben kemudian melaporkan kasus tersebut ke polisi dengan tuduhan penggunaan foto anaknya di media elektronik tanpa izin. 11 September 2015, pelaku berinisial W itu akhirnya berhasil diringkus oleh Diskrim Suspolda Metro Jaya dan diganjar ITE Pasal 27 Ayat 3 Junto Pasal 45 Ayat 1 Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi dengan hukuman penjara 6 tahun atau denda 1 miliar. Hati Asri Welas merasa hancur ketika foto putra keduanya Gibran dimanfaatkan untuk melakukan penipuan oleh sebuah akun Facebook bernama Nur Taibah di tahun 2018 lalu. Dalam unggahan tersebut, tampak foto dirinya tengah dalam posisi menyamping menghadap sang anak di atas tempat tidur, serta sebuah foto lain yang menunjukkan foto Gibran seorang diri. Di postingan itu, pemilik akun juga membubuhkan caption yang mengundang simpati para pembacanya agar mau mendonasikan sejumlah uang demi biaya operasi yang diakui sebagai anaknya. Mengetahui hal tersebut, Asri Welas pun memberikan klarifikasi jika kedua foto tersebut merupakan foto yang diambil ketika Gibran akan menjalani operasi untuk menghilangkan katarak di matanya. Geram dengan aksi pemilik akun yang memanfaatkan kondisi putranya yang memiliki kekurangan untuk tujuan buruk, wanita 40 tahun itu pun akhirnya memberikan peringatan keras melalui akun Instagramnya agar menghapus foto serta akun tersebut dari Facebook. Aksi tegas Asri pun mendapat baik dukungan dari sesama rekan artis. Satu hari pasca peringatan tersebut diumumkan, akun Nur Taibah pun menghilang tanpa jejak. Bersamaan dengan Ruben Onsu, rupanya foto anak perempuan Ayu Ting Ting Bilkis juga pernah dicatut tanpa izin oleh akun jual-beli anak tahun 2015. Sempat ragu melaporkan pelaku ke pihak berwajib, akhirnya dengan ditemani Ruben, pelantun lagu Alamat Palsu ini juga membawa kasus ini kerana hukum. Polda Metro Jaya pun berhasil menemukan pelaku yang menggunakan foto Bilkis dan meringkusnya. Ulah iseng warganya terhadap selebriti tanah air juga dialami oleh pasangan Usir Suristiawati dan Andika Pratama. Foto anak ketiganya, Elea, diunggah oleh pemilik akun Facebook bernama Ibda Randy Juanda dan diakui sebagai anak yang bernama Khaira pada tahun 2015 lalu. Entah apa tujuannya, namun setelah diselidiki, akun tersebut ternyata palsu. Sebab Randy sendiri adalah anggota kepolisian Payakumbuh yang ternyata masih lajang. Kesal dan tak terima putrinya diakui orang lain, Usir dan Andika pun melaporkannya ke polisi serta memberi ultimatum bagi oknum tak bertanggung jawab itu untuk menghapus foto dalam waktu 3x24 jam. Jika dalam waktu tersebut tidak dihapus, maka keduanya pun mengancam akan menempuh jalur hukum. Namun tak lama kemudian, Usir diketahui membatalkan laporannya lantaran si pelaku diketahui telah menghapus akun tersebut dari Facebook. Kasus rupa juga dialami oleh Acah Sep Triasa. Baru juga satu minggu melahirkan anak pertamanya, Britgia Kalina Karisma pada 2017 lalu, beberapa akun Instagram atas nama anaknya pun dibuat oleh warganet dengan memajang foto-foto anak pasangan Acah Sep Triasa dengan Vicky Karisma itu. Khawatir ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari akun palsu tersebut, pemeran bulan terbelah di langit Amerika ini pun sempat memberikan klarifikasi di akun Instagram miliknya. Jika akun tersebut bukanlah dibuat olehnya, selaku sang ibu alias palsu. Dan ketika ditelusuri kembali, akun-akun itu pun telah dihapus dari Instagram. Meski mengalami hal yang kurang menyenangkan, namun hal tersebut nyatanya tidak membuat para selebriti ini kapok dan tetap mengunggah foto-foto sang anak ke media sosialnya.